Jadi itu yang penting adalah yang pertama yang sudah kita kembangkan mengukur suhu dulu, jadi alatnya sudah suhu. Yang kedua yang kita kembangkan juga, kita juga mengembangkan indeks yang disebut indeks risiko sistemik. Nah yang ini kita ingin mengidentifikasi apakah ada potensi yang bisa menimbulkan risiko sistemik. Itu memang dibangun dengan beberapa indikator, terutama di sektor perbankan. Bagaimana ketahanan liquiditasnya, bagaimana ketahanan permodalnya, bagaimana keterkaitan bank satu dengan bank lainnya, bagaimana kompleksitas usahanya. Karena bank itu kalau semakin kompleks, juga ada potensi risiko sistemiknya juga besar. Juga tadi saya sebutkan tadi, bahwa kalau bank itu keterkaitan bank satu dengan bank lainnya, bahkan dengan lembaga keuangan di domestik maupun internasionalnya semakin tinggi, maka apabila terjadi suatu masalah di bank itu tentunya potensi risiko merambat ke banyak bank itu. Bisa ke bank-bank yang lain lagi juga. Itu yang sudah kita kembangkan. Kemudian juga kita mengembangkan alat-alat ukur untuk memonitor setiap perkembangan dari indikator itu. Istilahnya kita ada heatmap. Heatmap itu lebih jangka pendek lagi. Lebih jangka pendek lagi. Jadi apakah ada sinyal, kita juga kita warnai itu. Kalau hijau itu normal, kalau sudah agak pink itu kita sudah meriang, kalau sudah semakin merah itu sudah harus cepat-cepat di segala macam itu. Setelah kita melakukan identifikasi terhadap potensi risiko tadi, yang penting itu adalah kita koordinasikan, kita koordinasikan tindak lanjutnya. Karena, betul, dengan otoritas lain. Baik Pak Adresono, kita berharap tentu saja kebijakan maupun pengawasan makropudensial ini dapat berjalan dengan baik, karena kita juga tidak ingin krisis yang pernah menimpa bangsa Indonesia ini terjadi lagi. Begitu ya. Pak Adresono, terima kasih telah bergabung bersama kami di Money Report. Terima kasih. Dan pemisah sampai di sini ke bersama kita dalam Money Report. Anda bisa mengakses informasi bisnis terkini di website kami di berita1.com. Anda juga dapat mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan Youtube. Sesaat lagi rangkaian informasi aktual sepanjang hari akan kami hadirkan dalam jurnal malam. Saya Kevin Egan, mewakili rekan yang bertugas. Undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.